Hello, welcome to my English class. Our topic is about daily routines and time for 7th grade. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan penulisan daily routine text. The purpose of the text, tujuan dari teks daily routine adalah telling the daily activity of someone, yaitu menceritakan aktivitas sehari-hari dari seseorang. Sedangkan penulisan dalam daily routine, yaitu menggunakan simple present tense. Kalian bisa lihat video saya terdahulu mengenai simple present tense. Kemudian, kita menggunakan conjunction atau kata penghubung. Berupa, then, kemudian, after that, setelah itu, finally, akhirnya. Nah, nanti saya akan jelaskan langkah-langkah penulisan daily routine. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkalimat dalam teks daily routine. Dari Senin sampai Jumat, saya biasanya bangun jam 5 di pagi hari. Kata usually adalah adverb of frequency yang digunakan dalam bentuk simple present tense. Wake up berikutnya juga menggunakan kata kerja verb 1 dalam simple present tense. Kalimat yang kedua, Pertama-tama, saya merapikan kasur hingga sangat rapi. Setelah itu, saya menyapu lantai. Kata make dan sweep adalah kata kerja bentuk pertama dalam penulisan simple present tense. After that adalah kata penghubung dalam bentuk daily routine. Contoh kalimat yang ketiga, I do not like to see my room dirty. Kata I do not like adalah kalimat negatif. Dalam bentuk simple present tense yang kita gunakan dalam daily routine text. Kalimat terakhir, Before I prepare some books based on schedule, I have a shower and wear my school uniform. Kata prepare, have, dan wear adalah kata kerja bentuk pertama yang digunakan dalam bentuk text daily routine. Dan before adalah kata penghubung. Well, Can you make A short story about daily routine? Kalian bisa membuat Text daily routine? Yeah, Of course you can. Tentu kalian bisa. Here is the sample of daily routine text. Ini adalah contoh text daily routine. So, I will read and you can listen carefully. From Monday to Friday, I usually wake up at 5 o'clock in the morning. I need to prepare myself for online learning. There are many activities I have to prepare. First of all, I make my bed until it is very tidy. After that, I sweep the floor. I do not like to see my room dirty. Before I prepare some books based on schedule, I have a shower and then wear my school uniform. About 7 a.m., I eat breakfast. Before I do online learning, I always pray duha. After that, I check my Google Classroom. I read the material carefully and I do the assignment. If I do not understand the material, I chat with my teacher or friends. After I finish the assignment, I upload the assignment in Google Classroom. The online learning finishes at 1 p.m. After that, I change my uniform, then have lunch. I usually help parents to cook for our dinner, then help to wash disease after eating. After watching TV for one hour, I review my lesson. At the end, I go to sleep at 9 p.m. Berikut ini adalah istilah kata tentang jam. Yang pertama, AM, anti-meridian. Digunakan jam 12.30 malam hingga jam 11.59 siang hari. Yang kedua, PM, post-meridian. Digunakan pada saat jam 12.00 siang hingga jam 23.59 tengah malam. Istilah kata dalam waktu yang lainnya adalah number one, o'clock, yang berarti tepat. Contoh, 7.00. Kita bisa mengatakan seven o'clock. Yang kedua, a quarter, yang berarti seperempat atau 15 menit. Number three, a half. Artinya setengah jam atau 30 menit. Yang keempat, pas, lewat. Yang kelima, to, berarti kurang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana memberitahukan waktu. Apabila jarum panjang berada di angka 12, maka kita mengatakan tepat atau o'clock. Contoh, jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12, berarti one o'clock. Apabila jarum panjang berada di sebelah kanan kamu, maka dikatakan lewat atau pas. Apabila jarum panjang berada di angka 1, berarti lewat 5 menit atau 5 pas. apabila jarum panjang berada di angka kedua, berarti lewat 10 menit atau 10 menit pas. Apabila jarum panjang berhenti di angka ketiga, berarti lewat 15 menit atau a quarter pas. Apabila jarum panjang berada posisi di angka keempat, berarti lewat 20 menit atau 20 menit pas. Apabila jarum panjang berhenti di angka kelima, berarti lewat 25 menit atau 25 menit pas. Dan apabila jarum panjang berhenti di angka ke-6, berarti lewat 30 menit atau half pas. Selanjutnya, apabila posisi jarum panjang berada di sebelah kiri kamu, berarti kurang. Apabila jarum panjang berada di angka ke-7, berarti kurang 25 menit atau 25 menit 2. Dan apabila jarum panjang berhenti di angka 8, berarti kurang 20 menit atau 20 menit 2. dan apabila jarum panjang berada di angka 9, kita bisa mengatakan kurang 15 menit atau quarter 2. Dan apabila posisi jarum panjang tepat berada di angka 10, berarti kurang 10 menit atau 10 minutes 2. dan apabila jarum panjang berhenti di angka 11, berarti kurang 5 menit atau 5 minutes 2. Nah, jadi dalam bahasa Inggris kita mengucapkan menit dulu baru jam. Selanjutnya saya akan berikan contoh. Selanjutnya saya akan berikan contoh tentang telling the time. Perhatikan jam dinding berikut. Jarum panjang berada di posisi kedua yang berarti lewat 10 menit atau dalam bahasa Inggrisnya 10 minutes pass. sedangkan jarum pendek berada di angka 10. Nah, dalam penulisan bahasa Inggris it is 10 minutes past 10. It is 10 minutes past 10. Jam 10 lewat 10 menit. Dalam penulisan bahasa Inggris kita harus perhatikan posisi jarum panjang kemudian jarum pendeknya. Perhatikan jam dinding yang kedua. Posisi jarum panjang berada di sebelah kirimu tepat di angka 8 atau kurang 20 menit dalam bahasa Inggris 20 minutes to sedangkan jarum pendek berada di hampir angka kelima. Dalam penulisan bahasa Inggris it is 20 minutes to 5 jadi jam 5 kurang 20 menit. Penulisannya 20 minutes to 5 Thanks for watching and have a nice day. 3 3 4 5 5 6 6